Jelang Hari Raya Idul Fitri beragam fashion lebaran menjadi perburuan masyarakat, terutama busana muslim yang sedang menjadi tren saat ini. Selain itu dalam ajang Muslim Fashion Runway 9 desainer kenamaan memberi pilihan menarik, di antaranya kreasi desainer asal Surabaya Lia Afif yang mengusung tema Anggana Ayaza. Ragam koleksi Anangga Ayaza ini sebagian besar berwarna terakota lantaran warna terakota saat ini tengah menjadi tren di 2024. Bahkan tone warna ini bisa digunakan dalam berbagai momen baik resmi maupun saat berkumpul bersama keluarga saat lebaran. Selain itu bahan kain yang digunakan yaitu paduan les, tule, lurik dan batik. Ada juga untuk pria warna krem dan sentuhan coklat muda di bagian lengan. Sementara itu desainer milenial Aura Afilia Az-Zahra justru mengangkat tema Belamour untuk busana muslim di lebaran yang memiliki makna cinta dan kecantikan. Aura juga menambahkan jika koleksi Belamour ini merupakan busana muslim yang stylish dan modern namun juga tetap memiliki sentuhan tradisional sehingga busana muslim ini cocok digunakan milenial untuk lebaran. Pusana Kalimu Saya pakai tren warna dari 2024, salah satunya adalah warna terakota ini. Dan saya menggunakan, tetap sih pakai batik sebagai aplikasinya, tapi tidak secara keseluruhan ya. Hanya saya pesan ke pengajian, dibuatin batik yang cuma khusus-khusus. Ini ya dibuatin dan itu jadi besar. Saya potong-potong, saya aplikasikan ke koleksi baju supaya kelihatan lebih ringan. Karena muslimnya lebih ke redware, lebih simple. Jadi untuk berkiru-kiru, berkiru-kiru, masih cocok. Tapi untuk anak muda saja ini, itu gimana? Bisa untuk ibu-ibu, bisa berkiru-kiru.